Pernahkah kamu mendengar pernyataan You Are What You Eat? Yang katanya, makanan yang masuk ke dalam tubuh dapat menentukan dan membentuk karakter seseorang. Hmm, berarti perilaku manusia tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan di mana seseorang berada, tapi juga bisa dari makanan yang dimakan. Kok bisa ya? Yuk upgrade pengetahuanmu di Ethno and send knowledge. Sebenarnya, pernyataan You Are What You Eat sudah lama digaungkan, yaitu pada tahun 60-an oleh para kaum hippie yang menggunakan slogan tersebut untuk menyuarakan pentingnya pola makan yang sehat. Begitupun, study di Department of Plant Sciences University of Oxford yang mengukapkan bukti genetik bahwa pola makan kita dapat mempengaruhi urutan DNA gen kita. Terus, kalau kita lihat kondisi tubuh kita saat ini, ini adalah hasil dari apa yang kita makan di masa lampau. Dan, jika dikaitkan dengan studi, ada juga nih, studi yang menyatakan bahwa anak-anak di NTT yang berusia di bawah 5 tahun mengalami stunting karena kekurangan nutrisi saat bayi, sehingga pertumbuhannya terhambat. Gimana? Sekarang sudah pahamkan maksud dari You Are What You Eat? Di sisi lain, dalam dunia kedokteran juga telah membuktikan bahwa saluran pencernaan saling berhubungan dengan otak atau dikenal dengan gut-brain connection. Inilah alasan gut atau usus disebut sebagai otak kedua. Dalam hal ini, menghubungkan pusat kognitif dan emosional otak dengan fungsi dari sistem pencernaan. Inilah yang dikatakan bahwa saluran pencernaan juga punya insting, sehingga makanan yang kita makan dan bakteri yang ada di dalam saluran cerna cukup kuat dalam mempengaruhi perilaku manusia. Oleh karena itu, jika saluran pencernaan kita sehat, tentunya hal tersebut karena perilaku hidup sehat atau pola makan sehat yang telah kita lakukan. Kamu tahu nggak? Di dalam tubuh kita terdapat sekitar 100 triliun mikroba simbiotik atau mikroba yang friendly, seperti bateri, jamur, dan virus, yang merupakan mikrobioma. Mereka membantu saluran cerna manusia dalam perlindungan terhadap patogen atau mikroorganisme parasit, mengatur fungsi kekepala tubuh, memanen energi dari makanan yang dicerna, melindungi epitel usus, dan menghasilkan molekul pensinyalan. Lebih jelasnya lagi, Kepala Departemen Umum Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada, Prof. Dr. Muhammad Juhri, SPAK, mengatakan bahwa jenis makanan yang dikonsumsi dapat mengubah mikrobioma atau biota bakteri yang hidup dalam saluran cerna, di mana perubahannya memberikan dampak yang cukup kuat terhadap zat kimia di otak. Contohnya, ketika seseorang mengalami sakit perut karena salah mengkonsumsi makanan, itu dapat menyebabkan kecemasan hingga depresi. Wah, berarti apa yang kita makan juga mempengaruhi mood kita dong? Ya, benar banget. Ingatkan tadi, kalau salah satu fungsi mikrobioma adalah mengatur fungsi kekebalan tubuh, nah, kalau makanan yang kita makan tidak sehat, berarti jumlah inflamasi di tubuh kita akan lebih tinggi dibandingkan dengan sitokin atau sel-sel anti-inflamasi. Dengan kata lain, kalau mikrobioma tersebut tidak seimbang jumlahnya, pasti mengganggu kesehatan fisik, bahkan kesehatan mental kita. Oh iya, kamu tahu nggak, kalau ternyata pola makan yang diterapkan sehari-hari juga dapat menentukan karakter seseorang lho? Kok bisa ya? Bisa dong, dan info ini valid lho. Juliet, seorang behavior food expert, menyatakan bahwa kebiasaan kita makan menyediakan portal kelapisan komples karakter seseorang. Kebiasaan ini akan terus berevolusi selaras dengan perkembangan karakter kita, emosional, kedewasaan, dan pengaruh lingkungan dan kesehatan. Bahkan, Charles Spence dalam penelitiannya menyatakan bahwa ternyata ada hubungan antara kepribadian dengan preferensi rasa. Pernyataan ini juga diperkuat oleh Profesor Ilmu Pangan, John Hayes, PhD, yang menyatakan bahwa baik secara alami maupun pengasuhan menentukan apa yang ingin kamu makan. Jadi, kebiasaan makan orang tua, bagaimana orang tua menyajikan kepada anaknya, ataupun makanan yang biasa dikonsumsi juga bersifat biologis. Nah, kalau mengutip dari Halodog, ada 4 faktor nih yang secara langsung dapat menentukan karakteristik seseorang, yaitu faktor genetik, pola asuh, dan cara orang tua mendidik anak, faktor lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang, serta kreativitas dan faktor dari dalam diri anak tersebut. Terus, kalau gitu maksudnya, pola makan yang membentuk karakter seseorang itu gimana? 1. Makan dengan lambat Orang yang makannya lambat menandakan bahwa orang tersebut memiliki sikap yang lebih memperhatikan kualitas daripada kecepatan dan menunjukkan bahwa ia menikmati setiap kualitas dari santapan tersebut. Benar nggak sih? 2. Makan dengan cepat Bukan karena kelaparan loh ya. Orang yang biasa makan dengan cepat menandakan bahwa orang tersebut bisa multitasking. Dalam artian, mereka pintar membagi waktu dan dapat menyelesaikan setiap tugas tepat pada waktunya. Wow, keren banget kan? Eits, tapi sayangnya kebiasaan makan cepat sering pula diidentik dengan seseorang yang suka menyendiri. Gimana menurut kalian? 3. Makan tanpa memilih-milih makanan Hayo, siapa di sini yang pemakan segala? Orang yang memiliki kebiasaan makan tanpa memilih-milih, biasanya memiliki hasrat yang tinggi untuk berpetualang, tidak mengenai rasa takut dalam menyampaikan pendapat, serta berani mengambil resiko. Hmm, benar nggak ya? 4. PIKI atau pemilih makanan Biasanya, orang tipe ini suka berada dalam zona nyaman dan tidak berani menghadapi hal baru. Tapi, justru mereka lebih arti bertanya lho dan memiliki pengetahuan yang luas. Jadi, kalian suka milih-milih makanan atau enggak nih? 5. Kebiasaan suka mencampur makanan dalam satu tempat. Misalnya, buat kamu, para tim makan bubur ayam harus diaduk. Nah, orang-orang yang punya kebiasaan makan dicampur, biasanya memiliki kepribadian yang ramah, mudah bergaul, santai, serta bisa bertanggung jawab pada banyak masalah. Coba deh, dari kelima pola makan tersebut, kamu tipe yang mana nih? Tulis di kolom komentar ya. Dan pastinya, apapun pola makan yang kalian pilih, pastikan untuk selalu makan makanan yang bergizi dengan porsi yang wajar ya. Jangan lupa follow media sosial.se.id untuk upgrade pengetahuanmu mengenai pembahasan soal, informasi seputar kampus, dan fenomena sehari-hari. Sampai jumpa, salam pintar!